Bapak Dr. Andes Samsuri dari Sarolangun beserta rombongannya, yang saya hormati Bapak Haji Surono SPD beserta keluarga besarnya, yang saya hormati beliau Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 39. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu Sesepuh Bini Sepuh, di jajaran lingkungan RT Nolsekawan atau RT 04 yang saya hormati, selanjutnya kepada para tamu undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu, syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan, limpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermunajahah di rumah Bapak Haji Surono dalam rangka acara walimatul urus yang beberapa saat lagi akan dilaksanakan. Tak lupa, salawat teriring salam, kita sanjungkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Agarul Zaman, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya, nanti di yaumil kiamah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu perkenankan kami berdiri di sini sebagai pembawa acara yang mana akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lantunan kemah wahyu ilahi. Yang ketiga, sambutan dari tuan rumah. Yang berikutnya, penyerahan calon penganten pria dari Bapak Dr. Andes Samsuri kepada beliau Bapak Haji Surono untuk dinikahkan pada pagi hari ini. Selanjutnya, penerimaan dari keluarga Bapak Surono dan berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Ijab dan Kobul. Kemudian acara yang terakhir adalah doa. Demikian susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama kita buka dengan ulumul kitab Liridu'i ta'ala Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan ulumul kitab tadi acara kita pada pagi hari ini senantiasa diridu'i oleh Allah SWT dan tidak menemukan suatu halangan apapun. Untuk acara yang berikutnya, acara yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh beliau saudara kami, yaitu Sutrisno, kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak selamat menikmati 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 yang saya hormati selamat menikmati saya hormati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan harapan selamat menikmati 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 kita dalam agama Islam oleh sebab itu dengan mengharap Allah SWT apa yang telah diserahkan pada pagi hari ini, yakni adalah calon mempelai yaitu Ridho Ilham diserahkan kepada keluarga Bapak Haji Surono yang nanti insya Allah tidak akan lama lagi akan dijadikan sebagai satu tali berkat tali satu yang haram akan menjadikan yang halal yang halal akan menjadikan selamanya akan halal dari kedua belah pihak calon mempelai pada hari ini nanti akan mengakhiri, yakni adalah dunia, lajangnya akan mengakhiri segala sesuatu apa yang selama ini telah membuat keraguan-keraguan maka dengan tangan terbuka dengan tangan dua terbuka, dengan dengan rasa penuh keikhlasan keluarga Bapak Surono sekeluarga menerima calon mempelai laki-laki yang insya Allah nanti akan diijab gobelkan untuk memasuki di dalam pernikahan kepada Bapak ataupun Ibu sekalian dengan harapan dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya juga mohon untuk memberikan doa restu yang sedalam-dalamnya bahwa yang akan dijadikan peristiwa pada pagi hari ini yakni adalah dinikahkan dari seorang bujang dengan seorang perawan bukan sekedar untuk menjadikan hiasan di alam dunia tapi ini adalah dijadikan sebagai ibadah kepada Allah maka dengan harapan doa semoga kedua mempelai nanti setelah memasuki di dalam keluarga yang baru nanti akan menjadikan keluarga yang dan akan diberikan keturunan kepada anak-anak putra-putrinya yang nanti akan menjadi putra-putri yang soleh-soleh berguna bagi orang tua mengangkat derajat orang tua akan bermanfaat berguna bagi agama nusa dan bangsa amin ya Rabbul Alamin maka demikianlah apa yang dapat kami sampaikan selalu dengan mengharap doa restu dari Bapak Ibu semuanya semoga acara di pagi hari ini akan mendapatkan kelancaran kesuksesan atas ridha Allah amin ya Rabbul Alamin demikian yang dapat kami sampaikan atas segala kekurangan kekilapan mohon maaf yang besar-besarnya walol mafiq ila aku wa mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh